Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jadi ketika memasuki bulan ataupun memasuki tahun Itu diantara tradisi para sahabat Nabi Muhammad SAW Mereka itu mengajarkan doa Doa untuk memasuki bulan Jadi ada doa ini Doa untuk memasuki bulan yang baru Jadi karena sahabat Rasulullah SAW Adalah sahabat Nabi Muhammad SAW Mereka para sahabat Nabi mengajarkan Doa ini Sebagaimana mereka mengajarkan Al-Quran Ketika memasuki bulan Awisan atau memasuki tahun Jadi ada doa Mulanya yang tersebar di masyarakat Doa awal tahun Itu asli doa awal bulan Karena awal tahun pun memasuki bulan baru Yang benar ini doa awal bulan Maka diriwayatkan Ketika memasuki bulan Para sahabat Nabi mengajarkan Doa untuk memasuki bulan yang baru Dengan cara Sebagaimana mereka mengajarkan Al-Quran Yakni apa talaki Diajarnya secara langsung Sehingga orang-orang biar menghafalkan Ataupun menulis untuk dibaca Sehingga orang itu Dalam satu bulan tersebut Selamat Diselamatkan oleh Allah SWT Selamat jiwa dan raganya Ini doanya Allahumma adakhilhu alayna Bil amni wal iman Wassalamati wal islam Waji warim minat syaitan Waridwani minat rahman Itu doanya Jadi Allahumma Ya Allah adakhilhu alayna Bil amni wal iman Masukkanlah kami ya Allah Di bulan ini Dengan aman dan iman Jadi insya Allah Ketika kita sudah berdoa Ketika memasuki bulan tersebut Insya Allah kita dalam satu bulan tersebut Dijamin keamanannya oleh Allah SWT Dan kita Keimanan kita juga dijaga oleh Allah SWT Wassalamati wal islam Dan dalam keadaan masuk bulan ini Bulan baru ini Dalam keadaan selamat Dan dalam keadaan islam Insya Allah kita selamat di bulan ini Dan juga keislaman kita Dijaga oleh Allah SWT Waji warim minat syaitan Dan dijauhkan Dilindungi oleh Allah SWT Dari gangguan-gangguan setan Oh doanya mantep Waridwani minat rahman Newez ngono Newez iman Islam Dijaga oleh Allah Dari gangguan setan Dimendapatkan rindu Allah SWT Jadi ada doa Awal bulan ini Mungkin dihafal Atau dibaca Nanti insya Allah di share di grup Kalau ada tulisan ini Jadi itu nanti Meskipun tidak hafal Dibaca Teruskan diketahui Artinya Sehingga berdoa itu Ketika tahu artinya Insya Allah dikabulkan oleh Allah SWT Jadi ini doa yang luar biasa Mulanya ada doa awal bulan Terus nanti ada doa pagi sore Jadi pagi sore Jadi orang islam sebenarnya Doanya itu rangkep-rangkep Rangkep-rangkep Jadi doa awal bulan Ada sendiri Dan di satu bulan tersebut Dijamin oleh Allah Ketika kita mau berdoa Nanti akan dilindungi oleh Allah Keamanan kita Keimanan kita Keselamatan kita Keislaman kita Dan kita dilindungi dari setan Kalau itu sudah terjadi Maka Datanglah rindu Allah SWT Hadis riwayat Imam Al-Bagawi Hadis maukuf Ini perbuatan Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan hadis ini hadis shohih Disohihkan oleh Imam Ibn Hajar Kemarin kita Membahas tentang Yang intinya Sebelum bulul marom Kita membahas tentang Orang-orang Yang meninggalkan Sholat Bagaimana hukum Orang yang meninggalkan Sholat Bagaimana Yang paling kuat Hukum orang yang meninggalkan Sholat Menurut kulo Yang paling kuat Setelah kulo kaji Ini ku ternyata Tidak keluar dari Islam Asal tidak menganggap Bahwa sholat itu Tidak wajib Asal masih menganggap Sholat itu wajib Ketika dia tidak Mengerjakan dalam keadaan Malas Maka dia masih Orang is Dan orang yang meninggalkan Sholat sama sekali Ada ancamannya Meskipun dia masih Islam Sama sekali tidak Sholat Meskipun masih Islam Ada ancaman Yaitu ancaman Neroko sakur Neroko sakur Neroko sakur Neroko sakur Neroko sakur Tapi sampai Nerojongiri Wajib diselamat Kalau Allah tidak Sido disiksa Tapi Kalau saya memahami Tidak sholat Tidak tahu Nanti di neraka Sakur Tidak sholat Utawa Wajib diselamat Di dalam sholat Ancaman Neroko Neroko Wail Wailulil Musollin Wajib diselamat Wajib diselamat Dan janji Allah Berjanji itu Pasti Ditepati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi sampai Sholat Asal fokus Sampai dapat Janji masuk Surga Sebagaimana hadis kemarin Khamsu Solawatin Kata bahun Allah Azza wa Jala Alal ibadah Faman Jawabihin Lam yudha Yimin Istifafan Bihakihin Kanalahu Intallahi Adan Yudha Hilahul Jannah Waman Lam Yatibihin Fala Ishalahu Intulli Adun Insya Adabahu Insya Gufaro Lahu Jadi Sholat 5 waktu Genep Fokus Di dalam Sholat 5 waktu Gak lalai Maksudnya fokus Gak lalai Maksudnya Ancaman Rokok Fokus Dalam Sholat 5 waktu Sholat Genep Maka Dia Dijanji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yudha Hilahul Jannah Dimasukkan Surga Kita Solat Waktu Jangkep Sampai Percaya Diri Berharap Banyak Kepada Allah Bahwa Masuk Surga Terus Kemudian Dan Barang Siapa Yang Datang Kepada Allah Tidak Membah Sholat 5 waktu Kemarin Fale Salahu Intalu Adun Tidak Ada Janji Masuk Surga Janji Masuk Surga Gak Ada Tapi Gak Keluar Islam Karena Allah Sabda Nabi Melanjutkan Insya Adabahu Jika Allah Mengendaki Allah Mengendaki Allah Mengendaki Mengampuninya Berarti Tidak Keluar Dari Islam Cuma Kemarin Ada Pertanyaan Dari Pak Sintan Pak Sintan Kan Ini Datang Hadis Juga Tentang Orang Yang Dikeluarkan Dari Neraka Bahkan Orang Yang Kalimat Tidak Meskipun Sekecil Biji Atom Pokoknya Iman Meskipun Cili Asal Gajir Akbar Isi Dintas Melebu Suhargo Ada Hadis Ada Juga Banyak Sekali Orang Yang Terakhir Masuk Surga Sampai Dari Arang Satu Riwayat Jadi Arang Yang Islam Yang Satu Riwayat Itu Tidak Mati Jadi Tidak Mati Tapi Yang Islam Satu Riwayat Hadis Diterangkan Yang Islam Sampai Gosong Jadi Arang Terus Lagi Dintas Jadi Ada Keringanan Tersendiri Orang Keras 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 Ada Keistimahan Sendiri Gosong Sampai Jadi Arang Dibandingkan Orang Kafir Ada Lebih Keringan Orang Islam Ada Keringanan Tersendiri Beda Sehingga Orang Yang Terakhir Masuk Surga Ini Nanti Dia Masih Dapat Sebesar Dunia Ini Seisinya Sebesar Langit Dan Bumi Lipat Sepuluh Kali Lipat Itu Terakhir Masuk Surga Apakah Itu Nanti Tidak Bertentangan Gak Gak Bisa Dibayangkan Surga La Aynun Roat Wala Udunun Samiat Wala Khotoro Alakolbi Besarin Surga Tidak Dilihat Mata Wala Udunun Bisa Didengar Telinga Wala Khotoro Alakolbi Gak Bisa Bu Anggit Wah Ini Amban Samuno Radit Tunggu Gak Bisa Mata Surga Wala Khotoro Alakolbi Besarin Yang Jelas Kenikmatannya Lebih Dari Dunia Kan Mata 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 Radit Tunggu Mata 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 Banyak Cerita Apakah Hadis Ini Tidak Bertentangan Dengan Ayat Al-Quran Bahwasannya Unta Tidak Bisa Orang Ketika Masuk Neraka Tidak Akan Keluar Sehingga Unta Masuk Lubang Jarum Maknanya Mustahil Keluar Dari Nerokok Itu Ayat Al-Quran Surat Al-Anfal Mata Gawak Kitab Tafsir Bisa Jelas Karena Al-Quran Tidak Akan Bertentangan Dengan Hadis Itu Pasti Bertentangan Berarti Salah Tentang Orang Dikeluarkan Dari Neraka Menuju Surga Hadis Sohi Semua Jadi Tidak Mungkin Bertentangan Bukhari Muslim Tidak Mungkin Bertentangan Kalau Ada Al-Quran Bertentangan Hadis Sohi Itu Pemaham Salah Maka Ketika Pemaham Salah Harus Diluruskan Ayat Al-Quran Surat Al-Anfal Ayat 40 Boleh dibuka Itu Yang Menyatakan Tidak Bisa Surga Itu Yang Mendustakan Ayat Ayat Al-Anfal Ayat 40 Al-Anfal 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 Masalahnya Ceklahan Al-Anfal 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 Ayat 40 Al-Anfal Al-Anfal Ayat 40 Ya Tabsir Al-Anfal Al-Anfal sopa ala dina, ya ini maksudnya takat baru ngegumede ini, sopa ala dina anha sangking ayat gumede ini tunggalnya iblis abawastakbaru wakana minal kafirin jadi ayat ditafsir ayat ini maksudnya gumede kafir terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, jadi nanti ayat Al-Quran ditafsir dengan ayat Al-Quran ini kan gak ada unine kafir unine ini ayat liya, liya ini yang pertama nanti ada unine kafir meneh hadis, tengg hadis terus ditafsir oleh para ulama falam yu'mi nubiha, maka mereka itu tidak beriman terhadap ayat Al-Quran itu mulanya apa itu memahami Dewi gak disambung dengan ulama ulama memahami ini dengan mentafsir dengan hadis dan dengan ayat Al-Quran yang lain, kemudian latufat tahu, ora dan buka, lahum kedua ala dina kathabu tadi, ya ini wang kafir apa ababus samai pintu-pintu langit pintu-pintu langit tidak dibuka untuk mereka menurut ahli tafsirku yang tidak dibuka ketika arwahi diunggah menduur lelaki kedua tidak dibuka untuk dia berdoa dan lain sebagainya gak dibuka karena dia orang kafir ya ini di dalam tafsirnya diterangkan diterangkan idha unri janali kaneden unggahake biar wakihim apa biar wakihim ruh-ruh mereka ya ini orang yang mendustakan ayat Allah ilaiha maring ababus samai pintu-pintu langit badal mautin dalam sakwu semah mati bayu batu mengkoden donake apa biar ruh-ruh maut ila si jini maring neroko si jin yakni apa itu kerak bumi paling dah dalam dikhilafil mu'mini nangimbedani wong-wong mu'min fatu fatahu mongko den buka lahu kedua mu'min wayus adulan den unggahake apa biar wuhihi ruhi mu'min ila si jama imaring lah langit asabi hati kang sapitu kama waradha kaya dine keterangan via hadisin kang tata in dalam hadis-hadis diterangkan tentang wong mu'min mbik wongkah kafir jadi ini hadisi inal mu'mina inal kafir jadi ada hadisi panjang tentang jadi kenapa ini dimaknai orang kafir orang yang yang munculkan ayat Allah yang pertama yakni dia apa itu takabur tadi yakni abah was takbar wakana minal kafirin ditafsiri itu yang kedua ditafsiri hadis hadis nabi mu'mad shawasim liwayat imam ahmad liwayat imam ahmad imam tirmidi dan lain-lain imam ahmad imam abu dawud kita carikan mengguha hadisnya panjang bahasanya ketika nabi mu'mad shawasim mendatangi pemakaman seorang sahabat pada saat itu jadi disebutkan yang gini hadis itu inal abdal mu'mina sesungguhnya hamba yang beriman idha kana finkito in minat dunya ketika dia terputus dari dunia yakni meninggal ya itu lafad pertama inal abda mu'mina sesungguhnya hamba yang beriman ketika dia terputus dari dunia yakni meninggal maka diangkat ruhnya kena ke langit terus dibukakan pintulah langit dan seterusnya terus kemudian bagi orang kafir ini yang ditutup juga ada terus kemudian setelah selesai menceritakan tentang ruhnya orang yang beriman terus nabi mu'mad menceritakan tentang orang kafir wainnal abdal kafiro dan sesungguhnya hamba yang kafir berarti ini maksudnya apa itu maksudnya ayat ini kafir karena hamba yang kafir tidak dibukakan pintu langit wainnal abdal kafiro idhaka nafinkito iminat dunya waiqbalim minal akhirah nazala ilai minat sama malaikatun sudul wujuh terus kemudian diangkat ke langit tidak dibuka pintulah pintu langit itu menunjukkan bahwa yang tidak dibukakan pintu langit sebagaimana yang ada di ayat Al-Quran ini ya ini latufat tahu tidak dibukakan pintu langit seperti di ayat ini adalah orang-orang kafir ini wang umumin dibukakan pintu langit ini ceritanya ini tak bacakan bin rondo ceritanya nanti pirang ceritanya ini tidak tak bacakan bin rondo lumayan buanjang ini hadis ini bacakan langsung terjemah langsung paham telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dan seterusnya kami berangkat bersama Rasulullah untuk mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kalangan ansur sahabat Nabi Muhammad ketika kami sampai di kuburan dan jenazah sudah diliang lahatkan maka Rasulullah duduk kami pun duduk pula di sekitarnya seakan-akan di atas kepala kami ada burung yang ini menengai khusuk jadi sopan khusuk sedangkan di tangan Rasulullah terdapat setangke kayu yang ia ketuk-ketukan ke tanah lalu beliau mengangkat kepalanya dan bersabda mohon perlindungkanlah kalian kepada Allah dari adab kubur ucapan ini dikatakannya sebanyak tiga kali Rasulullah mengatakannya tiga kali berlindunglah kalian dari adab kubur kemudian beliau bersabda sesungguhnya seorang hamba yang mu'min apabila ajalnya di dunia sudah habis dan akan menghadap ke akhirat maka turunlah kepadanya para malekat yang semua wajahnya putih seakan-akan seperti matahari mereka turun dengan membawa kain kafan dari surga dan wangian pengawet jenajah dari surga jadi wangian namanya tersendiri wangian dari surga hingga mereka semua duduk di dekatnya sampai sejauh mata memandang kemudian datanglah malekat maut dan duduk di dekat kepalanya lalu malekat maut berkata hai jiwa yang tenang keluarlah menuju kepada ampunan dan rindu Allah Nabi SAW melanjutkan sabdanya maka keluarlah rohnya mengucur sebagaimana mengucurnya tetesan air dari wadah penyiram semacam ceret atau semacam gembar gampang gampang ini wang mu'min gampang wang kafir angin orang ingin metu wadi megawisan roh janji Allah surga langsung seneng metu gampang kemudian malekat maut memegangnya dan apabila malekat maut telah memegangnya maka tidak dibiarkan pada tangannya barang sekejap pun melainkan ia langsung mencabutnya mengafankan serta mewangikannya dengan kafan dan wangian yang dibawanya sedangkan dari roh itu tercium bau wangian minyak kasturi yang paling harum di muka bumi lalu mereka membawanya naik ke langit maka tidak sekali-kali mereka yang membawanya melewati sejumlah malekat melainkan mereka bertanya siapa roh yang harum ini mereka menjawab si fulan yakni dengan menyebutkan nama terbaiknya yang biasa dibakai untuk memanggilnya ketika di dunia melalui ini dunia yang menanggil celukan jeneng di dunia itu ramah kursitok jeneng di dunia itu roto-roto okeh paling tidak minimal itu telu jenengnya nama asli gitu terus nama apa nama kunyah kunyah ini kalau jawa bapaknya sopo ibu sopo bapaknya bagus kan kalau kalau jawa abu sopo abu salman abu abdillah dan lain sebagainya itu jeneng kunyah terus lakob lakob juluan juluan itu datang dengan sendirinya di jului di jului kadang-kadang di jului kanca kanca ini merah-merah jadi gendut man kentu dan lain sebagainya namun islam juluan ini api-api mungkin terus kemudian hingga sampelah mereka ke langit yang paling rendah lalu mereka memintakan izin masuk untuknya dan pintu langit dibukakan untuknya dibuka maka ia diringi oleh semua malaikat penghuni setiap lapis langit untuk mengantarkannya sampai kepada lapis langit yang lainnya enak toh malah diringi hingga sampai kepada langit yang ketujuh maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman catatkanlah di dalam kitab catatan amal hambaku ini bahwa dia termasuk orang-orang yang menghuni surga yang tinggi dan kembalikanlah ia ke bumi karena sesungguhnya aku telah menciptakan mereka dari tanah dan kepadanya aku kembalikan mereka serta darinya aku keluarkan mereka di kesempatan yang lain kiamat hari kebangkitan bangkit tukul tanah nabi suhasil melanjutkan sabdanya maka rohnya dikembalikan lalu datanglah kepadanya dua malaikat dan kuda malaikat itu mempersilahkannya duduk keduanya bertanya kepadanya siapakah Tuhanmu maka yang menjawab Tuhanku adalah Allah keduanya menanyanya lagi apakah agamamu yang menjawab agamaku Islam keduanya bertanya kepadanya lagi siapakah lelaki ini yang diutus diantara kalian yang menjawab dia adalah utusan Allah kedua malaikat bertanya lagi kepadanya apakah amal perbatanmu yang menjawab saya membaca kitabullah maka saya beriman dan membenarkannya maka ada suara yang menyerukan beriman dan membenarkannya melalui yang mendustakan maka ada suara yang menyerukan dari langit benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku maka hamparkanlah baginya hamparan dari surga berilah ia pakaian dari surga dan bukakanlah baginya suatu pintu yang menghubungkan ke surga maka kesegaran dan wangian dari surga datang kepadanya serta dilapangkan baginya kuburnya hingga sejauh mata memandang yang menyerukan dari surga yang tidak kuburnya masih enak mulai jadi di dunia mulai nangis jadi di dunia terus hadis malam Jumat itu pulang ke rumah itu hadis itu terus ada hadis palsu riwayat palsu setiap hari pulang ke rumah itu hadis palsu jadi sampai yakin mau mati benar-benar dalam keadaan iman insyaallah tetap enak nonton mawan iman sempurna dimaksudnya imannya tidak sempurna ada siksa-siksa kubur ada sebagaimana nanti yang melepun kondisi imannya tidak sempurna imannya sempurna ada enak kan ngonohi jadi aslinya roh mulai roh bentayangan benar itu mengadopsi keyakinan orang-orang Jawa dahulu orang-orang di sini kalau mbak-mbak mati di rumah dicawiskan di malam jumat dicawiskan di dicawiskan senangannya apa misalnya senangannya kopi dicawiskan kopi terus dicawiskan senangannya pak pindang dicawiskan pak pindang pak pindang hilang dicolong iya pak pindang hilang dicolong kucing jadi dipangan bayi padahal hilang dicolong kucing jadi aslinya kucing cuma terusan terusan karena orang-orang sufi sebagian orang sufi menghalalkan cerita palsu menghalalkan cerita bohong kalau tujuannya untuk kebaikan orang-orang sufi sebagian orang sufi berbohong tidak apa-apa untuk kebaikan maksudnya orang-orang dipotong di dunggak orang tua gara-gara itu dunggak orang tua caranya tidak gara-gara di dunggak hadis-hadis tentang berbakti kepada orang tua tentang anak soleh itu tidak mungkin anak soleh tidak mendoakan orang tua orang tua dan amalan anak yang soleh itu orang tua langsung dapat sesungguhnya hanya kalian termasuk hasil usaha kalian jadi jadi mendoakan hatis-hati sampai tinggal anak dalam keadaan dalam keadaan meminta ganti harta sampai di harta di di ahli warisi itu di hati jadi amal juga anak anak soleh beribad oleh Allah sampai otomatis oleh Pak Laura Tauh rasi asia harta warisan enggak sia sia harta warisan itu enggak sia si aneh meneh dunggu menduk anak yang dunggu menduk putune misalnya oleh warisan dunggu mobil aneh dunggu sekolah putune misalnya anak ditinggal mobil mobil dunggu kajian yuk lontok pahala pahala dan seperti itu terus bukan ditinggal rumah kubung gulang mula terus bujuni roh dirapi uang bereng seret jadi memang pulang itu memang kenapa diyakini oleh masyarakat kulo kenal ketemu sebagian masyarakat ceritanya dunggu 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 ngaji dunggu 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 jadi kulo kenal sebagian orang itu ternyata ketika suaminya meninggal wes suwi gak nikah meneh padahal dunggu saya nom ternyata kulo pirang ceritanya ku ternyata sampai sekarang katanya suaminya tiap malam pulang yuk tidur bersama dia ternyata seperti itu dan ini bukan hanya satu dua orang dan itu bukan suaminya itu jin itu jin itu bukan suaminya itu jin jin nyamar ngaku ngaku jadi aku akhirnya dia akhirnya nggerbengi dia turu karo jin dikiru ini dia gak menikah dia ini bisa dibat turi jari cek terus kulo kurungu ternyata ngaku dan ini kulo kurungu bukan cuma satu dua orang kulo rian kan sering rug sering apa dijalih itu orang nonton rian kulo saya rindu tanduk nanti orang nonton tak parah diw moco alba koroh ternyata bawa bawa kanal bak koroh aman kulo kulo jadi kulo kenal tiang yang muntun itu cuma tiang satu dua banyak orang yang ternyata ditinggal mati suaminya dia gak nikah lagi ternyata tiap malam masih didatangi suaminya dan dia yakin bahwa itu suaminya sebagian mereka orang awam sebagian mereka orang yang sudah kenal pesantren bahkan anak anak hafid ternyata sampai seperti itu berarti mereka ditipu setan mereka yakin benar di dukung pujian aku mau berarti tenang bujuku mulai tenang kan ini 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 benar itu alam kubur itu ada alam pembahas dan sehingga itu gak bisa miliki keluarga jadi di dalam suatu riwayat itu disebutkan orang-orang yang sudah meninggal itu mengetahui kabar dari keluarganya itu ketika ada orang yang meninggal dan bertemu dia jadi misalnya ada tempatnya orang yang beriman roh ada tempatnya orang kafir ketika sumber misalnya kulau meninggal terus ternyata Pak Harjito meninggal kok ketemu kulau misalkan itu kok ketemu misalkan itu berarti sama-sama di tempat yang enak orang-orang ketemu terus misalnya Pak Sopo meninggal ketemu aku itu berarti berada di tempat yang lain dan ketika datang termasuk keluarga itu di riwayat hadis ketika datang keluarganya yang meninggal dia menanyakan tentang anaknya tentang keluarganya tentang tetangganya jadi dia tahu dari orang yang sudah meninggal sama-sama meninggal gitu salah satu riwayat hadis menceritakan seperti itu bukan keluyuran ada ada pembatas sampai hari kiamat ada pembatas alam barjah dengan alam dunia gak bebas dia hanya datang sesuai riwayat hadis sebagaimana ketika kita datang ke kuburan baca ucapan salam mereka didatangkan oleh Allah untuk menjawab salam itu bisa seperti itu sampai pengen petuk orang tua sampai datang ke kuburan salam orang tua sampai didatangkan oleh Allah menjawab salam nah ini termasuk syariah di arah kubur ini 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 gantayangan otomatis mengelek otomatis orang kafir misalnya gantayangan tapi orang kafir gak gantayangan ini lanjutannya ini orang yang dibuka cendela surga ini orang kafir dibuka cendela merah merah kode seraisan dinti gantayangan itu tersiksa sudah jadi memang yang berbahaya kadang-kadang ketika kita menerima mentah-mentah cerita-cerita yang ada di masyarakat karena kadang-kadang cerita itu cerita palsu cerita-cerita dari orang-orang sufi kemudian di pintu surga dibuka maka kesegaran dan wangian dari surga datang kepadanya serta dilapangkan baginya kuburnya hingga sejauh mata memandang berarti lebar banget nabi s.a.w. melanjutkan kisahnya dan datanglah kepadanya seorang lelaki yang berwajah tampan berpakaian indah lagi harum baunya lalu lelaki itu berkata bergembiralah engkau dengan berita yang akan membuatmu bahagia inilah hari yang pernah dijanjikan kepadamu ia bertanya kepada lelaki siapakah engkau ini penampilanmu merupakan penampilan orang yang membawa kebaikan lelaki itu menjawab saya adalah amal solehmu amal soleh besok menyerupai seorang lelaki yang menemani kita di dalam alam berzal maka ia berkata ya Tuhan ku segerakanlah kiamat ya Tuhan ku segerakanlah kiamat agar aku dapat berkumpul kembali dengan keluarga dan harta benda bendaku nabi s.a.w. melanjutkan kisahnya sesungguhnya seorang hamba yang kafir ya ini kafir apabila ajalnya sudah habis di dunia ini dan hendak menghadap ke alam akhirat maka turunlah kepadanya para malaikat yang berwarna hitam dengan membawa semacam karung ada seng elek lalu mereka duduk sejauh mata memandang darinya kemudian datanglah malaikat maut yang langsung duduk di dekat kepalanya lalu malaikat maut berkata hai jiwa yang jahat keluarlah engkau menuju kepada kemurkaan dan marah Allah Nabi Suwesah melanjutkan kisahnya maka rohnya bercerebre ke seluruh tubuhnya bersembunyi kemudian malaikat maut mencabutnya sebagaimana seorang mencabut besi pemanggang daging dari kain wool yang basah malaikat maut mencabut rohnya dan apabila ia telah mencabutnya maka mereka tidak membiarkan roh itu berada di tangan malaikat maut barang sejajah pun melainkan langsung mereka masukkan ke dalam wadah tersebut dan tercium darinya bau bangkai yang paling busuk di muka bumi ini kemudian mereka membawanya naik dan tidak sekali-kali mereka yang membawanya berjumpa dengan segolang malaikat-malaikat mereka mengatakan siapakah yang memiliki roh yang buruk ini mereka menjawab si Fulan bin Fulan dengan menyebut nama panggilan terburuknya ketika di dunia hingga sampailah roh itu ke langit yang paling bawah yang ini langit dunia kemudian dimintakan izin untuk naik tetapi pintu langit tidak dibukakan untuknya tidak dibukakan untuknya pintu langit tidak dibukakan pintu langit kemudian Rasulullah membacakan firmanya sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga untah masuk ke lubang jarum tafsiran hadis yang menafsirkan Al-Quran langsung Rasulullah s.a.w. gitu jadi ayat itu bagi orang kafir yang mengatakan Rasulullah s.a.w. maka Allah s.w. berfirman catatkanlah pada kitab catatan amalnya bahwa dia dimasukkan ke dalam si jin bagian bumi yang paling dasar lalu rohnya dicampakkan dengan kasar ke tempat tersebut kemudian Rasulullah s.a.w. membacakan firmanya dan barang siapa mempersentukan Allah dengan sesuatu maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh maka dikembalikanlah rohnya ke dalam jasadnya wong kafirlah rohnya dibalik nenggul jasad oga gentayangan lemurama mari jadi wong mu'min mau juga dikembalikan ke jasad di alam barjah jadi gak kluyuran yang wong jahad juga dikembalikan ke jasad yakni ningguni alam bar barjah kalau usah saya mohon maaf kalau itu memang kita yakini karena alam barjah itu pembatas ada alam sendiri gak bisa kemana-mana tapi yang saya tanyakan apabila kita bermimpi ketemu orang yang meninggal katakanlah ayat saya atau ibu saya itu gimana itu ada ayat al-quran tentang itu bahasanya ruh semua ruh itu berada di genggaman Allah subhanahu wa ta'ala apabila tidur bagi orang yang tidur itu di genggaman Allah bagi orang yang meninggal juga di genggaman Allah dan Allah mengembalikan bagi orang yang tidur ke dunia sampai pada waktu yang ditentukan yang masih hidup yang sudah meninggal tetap di genggaman Allah subhanahu dan mereka bisa bertemu di alam ruh sehingga ketika kita mimpi ketemu orang tua bisa jadi itu benar ketika kita mimpi ketemu Nabi bisa jadi benar bahkan Nabi Muhammad bisa dipastikan benar seperti itu kita kan bermimpi ketemu ayat saya dalam mimpi setelah itu kan roh saya itu dikembalikan oleh Allah kalau desa saya saya kan bangun dikembalikan ke dunia mari kurung para ayat mati sebetulnya apa betul-betul kita bertemu dengan rohnya orang tua kita iya sebagaimana kita bertemu Nabi ketemu rohnya Nabi mulai Nabi bersabda man rohani filmanami fasayar filyakodoti jadi barang siapa bertemu aku di dalam mimpi maka dia sebenarnya bertemu aku di dalamnya nyata jadi benar-benar ketemu bertemu orang tua tandanya bagaimana tandanya ketika kita ketemu itu yang dibahas ataupun misalkan pesan itu yang sesuai syariat itu tandanya ketika nyimpang dari syariat bahwa itu setan tandanya hanya itu jadi jadi dengan mimpi ketemu ulama sampai mimpi ketemu ulama atau ketemu orang tua kalau mimpi melanggar syariat maka itu dipastikan dari setan tapi ketika mimpi tidak melanggar syariat misalnya sampai mimpi ketemu orang tua sudah di tempat yang terduh di tempat yang indah insya itu benar tapi ketika ketemu orang tu sampai mimpi terus dipesani ke kudung ngamal nyembleh pitik yang kuburan itu dipastikan itu jen setan jadi kanggun ngerinya hanya dengan syariat saja apabila sesuai syariat maka itu benar apabila tidak sesuai saya tidak benar ini kategori kebenarannya itu al-hulmu minah syaitan terus mimpi yang buruk itu dari setan terus al-hassanah itu mimpi baik dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi al-hulmu minah syaitan wal-hasanah minah minah Allah mimpi baik dari Allah subhanahu wa ta'ala mimpi baik berarti benar dari Allah subhanahu wa ta'ala mimpi buruk berarti dari setan jadi mimpi diawarai nyemble piteng ngone sendang berarti mimpi buruk karena tidak sesuai syariat maka itu dari setan YouTube yang kuat atau satu yang mimpi ketemu nabi tapi kalau mereka benar-benar mimpi insya Allah benar ada pun amalannya amalan kesedaran itu tidak menunjukkan kebenarannya tidak menunjukkan bisa jadi orang yang amalannya masih buruk mimpi bertemu nabi bisa jadi alamat tanda bahwa besok dia husnul khotimah itu saja bukan harus diikuti amalannya bukan bisa jadi seandainya dia mimpi ketemu nabi benar insya Allah tanda bahwa dia akan husnul khotimah bosopan bosopan mungkin jadi bertobat jadi wong soleh bisa jadi suatu saat nanti kita tidak tahu yang jelas itu tanda husnul khotimah seperti itu kembali tidur tadi padahal tidur roh kita digenggam oleh Allah bagi yang masih dipudarkan mati hidup rohnya dilepaskan sehingga kita bisa bangun tidur kalau kita dipudarkan mati rohnya digenggam mulanya mati keturunan kalau tidur juga berhati-hati diantara dua paling pendek kan bismikallah ma'ahya bismikah amut sama saja itu dipulak-walai memang riwayat kalau berhitung pada orang yang mematikan dan menghidupkan hidupkan ditaruh di belakang supaya kita hidup amut wahya yang mayoritas itu amut tapi yang riwayat hadith memang kalau baca itu amut itu amut jadi kemudian dikembalikan yang jasat jadi tidak dan datang kepadanya dua malekat yang langsung mendudukkannya kedua malekat itu bertanya kepadanya siapakah Tuhanmu ia hanya mengatakan tidak tahu keduanya bertanya kepadanya apakah agamamu ia menjawab tidak tahu kedua malekat bertanya siapa laki yang diutus di kalangan kalian ini ia juga menjawab seperti itu terdengar suara dari langit menyerukan hambaku telah berdusta maka hamparkanlah untuknya hamparan dari neraka dan bukakanlah baginya sebuah pintu yang menuju ke neraka lalu panas neraka dan anginnya yang membakar datang kepadanya serta kuburan tempat tinggalnya disempitkan sehingga tulang-tulang iganya berantakan kemudian datanglah seorang laki yang buruk rupanya buruk pakaiannya lagi busuk baunya seraya berkata rasakanlah apa yang akan membuatmu tersiksa hari ini adalah hari yang pernah dijanjikan kepadamu maka ia bertanya siapa kamu penampilanmu merupakan penampilan orang yang membawa kejahatan laki itu menjawab saya adalah amal burukmu maka ia berkata ya Tuhan janganlah engkau jadikan hari kiamat ini tersiksa orang-orang arwah gentaya gentayangan jadi gak diterima Allah gak diterima memang gak diterima gak dibukakan pintu langit terus dikembalikan ke bumi di alam bar maksudnya gak diterima gak gentayangan itu orang diterima akhirnya diombong menyan dan lain sebagainya dan selanjutnya masih-masih panjang tapi yang jelas kita tahu tentang intinya intinya seperti itu bahwa roh itu gentayangan itu tidak tidak ada tidak ada itu memang dielah dielah telah dilanjutkan lagi dielah 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 terus dielah ceritanya dielah dielah kita ulangi hadis nomor 22 yang ini tentang wudhu tertinggal satu sebesar uang dirham yang ini gak garing gak teles karena masih ada sedikit pembahasan tentang itu dan ini berarti saya ingin rohani ngali nabi sallallahu alaihi wasallam nabi muha sallallahu alaihi wasallam rojulan yang wong lanang wafi kodami halia iku tetap yang dalam dilamaan yang wong lanang mitlud dufuri utawi semisal kuku dufur kuku semisal kuku paling gede mungkin kuku sikil gak sampai seorang dirham lam yusip hukang ora ngenani atau durung ngenani hu yang kuku sebesar kuku mahu apa hal mahu banyu fakolah mongkomatur sinta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irji balio siro fasin mongkom bakusono siro wudhu aka yang wudhu iro jadi kembalilah baguskan wudhu wudhu mu yakni apa akhrojabu dawud karena saya yakni kembali mengulangi wudhunya lah lagi bukan hanya membasahi yang masih kering karena apa itu syariate wudhu itu berkesinambungan gak kena di jeda jeda melakuknya melabung menjad api sholat kok isek garing baliknya ditelesin jadi diulangi lagi dari awal itu syariate jadi wajib meratakan seluruh anggota wudhu dengan air berdasarkan ini menunjukkan bahwa wajib hukumnya secara umum membasahi meratakan anggota wudhu dengan air kemudian wajib berturut-turut yakni apa berkesinambungan ini gak wajib kesinambungan tapi ngongkon mbasuh yang garing tak mau tapi ternyata tidak kemudian yang ketiga wajib bersegera amar maruh nahimungka bersegera terus ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama yakni mayoritas ulama berpendapat bahwa meratakan seluruh anggota wudhu dengan air adalah wajib berdasarkan hadis buhori muslim dan lain-lain diantaranya anabdillah ibn amri ibn al-as wabi hurairah wa aisyah diwatihan dari jamaah para sahabat radiyallahu anhum kalau rasulullah wailul lil'akob celokok atau nerokok bagi tungkak minan nari sangking nerokok halal halal maknanya adab atau kecelakaan tersebut sebagian asar maknanya jurang di jahannam wadin di jahannam wailul nerokok wailul jurang yang berjahannam di jahannam satu riwayat halal alakob itu jamaah akibin maknanya mu'ah khurul kodam ini tungkak jadi anak hadis sohye jadi para ulama secara umum jumlah ulama mengatakan wajib meratakan keseluruhnya terus bagaimana kalau tertinggal kalau tertinggal sebesar kuku tadi maka disuruh mengulangi bagaimana sehingga tertinggal ini saidi wisbar sholat ada dadae saat terlumung haidi ini jelas ada dadae jelas gak kene banyu ini bagi orang yang hati-hati mengikuti jumhur diilangi dadae atau cete terus sholat tapi kalau mengambil pendapat imam abu hanifah masih ada ampunan ada maaf dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak pernah ada disebutkan di dalam hadis sahabat tertinggal sedikit itu gak ada paling sedikit satu kuku berarti kurang dari satu kuku imam abu hanifah mengambil kesimpulan imam abu hanifah mengambil kesimpulan kurang dari satu uang dirham maka dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala imam abu hanifah yang sampai kepada imam abu hanifah hadis tentang hadis ini ada dua yang tertinggal sebesar kuku tertinggal sebesar uang dirham jadi yang sampai kepada imam abu hanifah sebesar uang dirham seandainya yang sampai kepada imam abu hanifah sebesar kuku maka beliau akan mengatakan orang yang tertinggal tidak kena basah air puduh sebesar sekecil lebih kecil dari kuku separoh kuku atau separoh kuku lebih kecil lagi maka mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'alaikum imam abu hanifah mendapatkan ampunan jadi beliau mengatakan sebesar dirham tapi karena ini ada hatis sebesar kuku maka seberadiham tadi harusnya diralat sebesar kuku maka ada hatis seberadiham dirham itu paling dua kuku jadi pada waktu itu abu hanifah belum mengetahui hadis yang sebesar kuku ini jadi sebesar uang dirham itu ada 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 halaman 39 senior misalnya jadi kita ngriwayatnya kita ngerti rohan ngali jintan nabi rojulan wang lana wang lana wang lana dalam keadaan sholat dan di punggung dalam punggung dalam punggung sebagian yang tidak kena air sekadar besar uang dirham yang tidak tersentuh air maka nabi memerintahkan untuk mengulangi wudunya jadi ada riwayat itu dan imam abu hanifah mengambil riwayat ini dan imam abu hanifah tidak tahu riwayat tentang satu kuku berarti kalau kita kesimpulkan imam abu hanifah akan mengatakan seperti ini bahwa meninggalkan atau tertinggal setengah atau seperempat atau lebih kecil dari luas uang dirham diganti lebih kecil atau lebih seperempat atau lebih kecil dari luas kuku dapat dimaafkan itu salah satu pendapat imam abu hanifah dan imam abu hanifah ada pendapat lain lagi yakni tetap pada asalnya wajib meratakan air berarti mak madhab itu juga tidak menjamin kesemuanya hadis jadi mungkin pada saat abu hanifah itu masih hidup yang belum menemukan hadis itu ini memang seperti itu memang berarti kita ini kan pandangan kita bukan pa'an enggak semuanya itu mutlak madhab itu enggak benar enggak menguasai ilmu karena kan seperti ini dulu hadis itu sulit juga didapatkan dan bahkan lebih mudah sekarang ini masalah pawasan roh hadis ulama saiki terkumpul semuanya tapi masalah apa dalamnya ilmu yakni apa itu di dalam apa itu tak hati ini Allah bisa kalah dalam praktek ini masalah ilmu lebih banyak sekarang waktu abu hanifah itu perawi perawi hadis belum dibukukan belum dibukukan semua masih mengandalkan hafalan dan tulisannya masing-masing abu hanifah tabiin jadi awal madhab itu madhab yang tertua mulanya di dalam madhab imam abu hanifah lebih banyak kias lebih banyak kias analogi karena apa hadisi tidak sebanyak imam safi'i dan tidak sebanyak imam ah Ahmad terus kebelakang seperti itu itu mengandalkan imam safi'i hatinya dari mana dari al-um atau mana hatinya beliau gak ada kitab induk al-um ada hari salah hari salah juga ada belum 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 ada madhab 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 itu untuk kita memahami lebih mudah itu saja tapi kita tetap berberan hadis ketika madhab itu ternyata bersilisih dengan hadis yang soheh maka kita mengikuti hadis sohehnya saja atau kita mencari madhab yang sesuai dengan hadis soheh tersebut seperti itu enggak panatek terhadap guru terhadap organisasi juga gak boleh terhadap kelompok pengajian juga gak boleh kita itu merdeka bebas sesuai keilmuan masing-masing seperti itu merdeka pokoknya pagi itu saya kan merdeka ini masalah ini ilmu seperti itu kadang ruangan ini amalannya mungkin gak berbeda berbeda sesuai keilmuan masing-masing nantinya orang usaha saling menuduh dilanjutkan wanhulan saking anas malih karena ada sinton rasulullah sallallahu kuyatawad wudu sinton nabi bil mudik lawan banyu sakmut ini kemarin 625 gram gram 625 gram 625 gram setengah liter setengah liter luwesaiti bayatasi lulan mandi sinton nabi bisa kelawan sakso sakso ini 4 mud berarti 625 gram kali 4 ilah khom sati amdadin sampai 5 5 mud jadi sekitar 3 literan 2,5 liter atau 3 liter itu rasulullah mandi bisa ini maksudnya apa maksudnya mandi junuk ini mandi junuk itu kan mandi junuk bagi orang yang tubuhnya masih bersih ini 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 hanya mengajarkan bahwa nabi Muhammad itu mengajarkan kesederhanaan mengajarkan irit hemat hemat itu termasuk bagian dari sunnah rasulullah kita melakukan hemat sehemat mungkin tapi ini semua sesuai keadaan masing-masing kalau sampai bar ngaji ini ada cukup misalnya seperti itu tapi ini kita diajarkan kepada kita agar kita hemat hemat itu termasuk sunnah rasulullah sallallahu alaihi wassalam ini kemarin sudah dijelaskan ini hadis berikutnya hadis terakhir dalam bab ini jadi ini umar radi allahu jadi umar radi umar kola ngendiko sintan umar kola ngendiko sintan umar kola ngendiko sintan rasulullah sallallahu aslal aslallahu aslallahu mingkum setengah sengkeng sirokabemin ahadin sengkeng wong suiji ya tawad dokang wudhu sebuah ad fayus bigu mongkong nyempurnak kemudian menyempurnak sebuah ad alwudhu yang wudhu wudhu nyempurnak wudhu 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 tenanan mongkong nuli ngucap atau ngucap ngucap sebuah ad aslal ala ilah illallah wahdahu la syarikalah wa aslal muhammad dan abdu rasuluh illa futihad lahu ababul jannati samaniyati illa futihad wong ngucap aslal ala wa aslal syarikalah wa aslal muhammad dan abdu rasuluh terus lanjut Allahumma jialni minat tawabin wajialni minal mutat hirin nah iku illa futihad lahu ababul jannah kecuali berarti pasti futihad dibuka lahu baginya ababul jannah pintu pintu surga atam niyati sing ake ono walu yaduk hulu kan lebu sopohat min ayih sya'a kondi wae lawang mau terserah ahro jauh muslim gampang lebu suwarko mokor wudhu terus moco doa setelah wudhu kenapa ngono mego nefismo codo setelah wudhu ini efek itu kita akan dimudahkan oleh Allah mengamalkan amalan soleh untuk menuju surga bukan berarti ini dimudahkan 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 menuju 8 pintu surga 8 pintu surga padahal pintu surga ada pintu salat pintu sedekah pintu jihad pintu aroyan berarti pintu haji berarti dengan kita berdoa dimudahkan oleh Allah kita di dalam sholat dimudahkan oleh Allah kita di dalam bersedekah dimudahkan oleh Allah di dalam berpuasa dan lain sebagainya ketika kita mau berdoa ini luar biasa doa efeknya sampai seperti itu di dunia seperti itu Allah 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 terus kemudian wazada lanambai ahrojah muslim wa tirmidi Allah Allah minat tawabin minal mutatah hirin ditambah ini hadisnya juga hadis shokih juga jadi Allah 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 mungkin ada yang menengah minat tawabin termasuk setengah saking wong sing bertobat gulungannya wong sing podoto tawabat wajah ini yang mungki ini termasuk wong kang suci orang orang yang bersih dari dosa dan kesalahan orang itu yang itu itu pireng 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 jadi hadis ini menunjukkan keutamaan berwudu secara sempurna tapi wudunya sempurna ya ini sunai-sunai dilakoni pahalanya gede dibukakan delapan pintu surga ketika setelah wudu dia berdoa termasuk menyela-nyela dan sebagainya terus yang kedua keutamaan dikir setelah berwudu ya ini apa dibukakan pintu surga di akhirat benar-benar dibukakan pintu surga sedangkan di dunia dimudahkan beramal dengan amalan-amalan ahli surga kemudian apa yang dibukakan pintu surga yang ini wudu wudu itu gampang yang kemarin pernah tak baca itu ketika wudu salat lima waktu wasomacaroha posoromadun wato'adbalah hata'ad nambik bujuni wak saya ngangeli aku tak cepet nambik gak patah diselak wak hafidut fardjahan jogok kemaluan lada'olatil janat min ababil janat adama niyati sya'at jalur juga kita bu jalur nambik wudu terus berdoa berdoa jalur mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wato'adhal jadi pintu yang delapan diantaranya pintu sholat pintu sholat jadi orang yang mendominasi amalannya sholat insya'Allah disilahkan masuk pintu sholat meskipun dia di poso tapi yang paling mendominasi misalnya sholat pintu sedekah ahli sedekah pintu jihad pintu aroyan ahli puasa pintu haji pintu al-aiman pintu al-aiman pintu yang dimasuki 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisap tanpa adab pintu orang yang imannya sempurna sehingga sangking sempurnanya dia tidak bersandar kepada makhluk sedikitpun termasuk yang tidak di ruqyah tidak di suhu yang tidak di suhu ada indikator dia bergantung kepada orang lain sampai mengapa di 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 berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pintu masuk surga tanpa hisap keimanan yang sempurna sampai tidak bergantung kepada siapa siapapun kemudian ada pintu yang al-kadi minal waduh al-afina aninas ini pintu yang biasa sering tidak bergantung jadi pintunya yang bisa ngempet mureng-mureng bisa nyepura wong lio bisa nyepura wong lio itu pintu surga tersendiri dan terus apa meneh ada pintu dikir ada pintu dikir wong ahli dikir jadi pintu-pintu itu banyak sekali dan ini diantara para sahabat nabi yang mendapatkan delapan pintu adalah abubakar sampean pengen mendapatkan pintu ini ya aku mau berdoa setelah wudu nonton kalau belum kalau belum oleh tambahan saya tak wajah tentang Al-Qadim Al-Qadim walafina anin nas itu nonton tafsir selama ini tanggung dalil tapi tidak tonton tafsir tonton tafsir bingung gamblang tapi itu yang nyepura wong lio keadaannya ini Al-Qur Al-Qur an ini tidak bisa nonton tafsir Al-Qadim al-Qur walafina anin nas kita bacakan ini terus ini termasuk penutup jajannya menggoy semetuh ini jajannya semetuh ini saya gupi ini ini persiapan ini nonton 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 diperhatikan diperhatikan ini cepat cepat menuju berbuat amal yang menjadikan sebab kita di sepura Allah subhanahu wa ta'ala min robbikum sangking robb siro kabe wajan natin berlomba-lomba berbuat amal menuju surga seluas langit langit bumi langit bumi langit bumi ditembung itu yang terakhir dilipatkan 10 kali yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa yang bertakwa Allah yang Allah bi amalit ta'ati kelawan ngelakoni amal ta'at watarkil mahasilan ninggal masih masyiat yaitu al-ladhina rupanya wangake yung fikun akan nginfak na supah ladhina fi to'at lah nginfak 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 dalam keadaan tingkah sugeh tingkah gampang dginfak tingkah angil dginfak jadi dginfak lomo dalam keadaan kangelan maupun gak lomo sampai pengen termasuk orang spesial ngotong kangelan ya lomo gampang ya lomo kangelan walka diminalgoedo lanwong sing ngempet mureng mureng walka diminalwong kang ngempet algodho yang mureng mureng yakni alkavina piro-piro kang nyega an imdo ihi sangking nero sak mureng mureng maal kudroti serta ane kwas mureng mureng tapi dim dimpet gitu ya itu untuk langang tersendiri mene wong sing kaya membalas keburukan dengan kebaikan wah malah insyaallah kaya abubakar oleh lawang kabe terus kemudian walafina aninna selan piro-piro kang ngepuro aninna sangking wong menungso miman bayane sangking wong dolama kang dolimi sopaman hum ing wong ing wong seng ngepuro emang sampai ngepuro ay atari kina tegesi ninggal aku batahu yang tuntutane man ketabak sedang sedang oleh nuntut sampai tidak sepura tidak apa-apa termasuk wong sing tuk lawang pintu surga jadi dia mencabut tuntutan tidak nuntut apa itu hukumannya di disepu disepura walafina aninna ini luar biasa walau yuk 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 mus mus yuk 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 berbuat baik yuk 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 jadi sampai tuntutan hukuman misalnya di masalah yuk 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 tuntutan hukuman 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 negara atau hukuman agama itu termasuk oleh satu pintu surga itu oleh ganjaran waladina idha fa'alu fa'isyatan waladina wongake idha fa'alu yang dalam lakan yang lakan fa'isyatan yang duso yang banget Allah dan banteng gede duso kubihankan banget Allah maksudnya fahisah itu semacam zino duso duso gede fahisah awdolamu utodolim isopal ladina bima klan sesuatu dunau kongsalian duso zino kalkubhati koyuk duso ngambung 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 itu duso cuma sengi sore duso di zino mulanya di nyeri kemarin ada hadis wong ngambung wong terus kemudian wudhu sempurna sholat dua rokaat disepuro karo Allah subhanahu wa ta'ala sholat pagi dua sore disepuro karo Allah subhanahu wa ta'ala nah ini beda ini lanjutannya masalahnya sempurna sholatnya disepuro Allah tapi derajatnya beda itu derajat yang rendah berbuat dosa terus kemudian tobat disepuro Allah doso tetap disepuro terus tapi derajatnya beda derajatnya oleh lawang khusus ini lawang suarga khusus ini dan lanjutannya barang terus tobat misalnya terus dakar Allah dikir ileng Allah yang ini wudhu kemudian sholat awa wadhu tegesi wedi ancamannya Allah fast faru mengkonyu ngapura sop al-ladhina lidun nubhim kang gudus al-ladhina waman yagfirud dunub dan ora on yang nyepuro duso illallah walam yusiru walam yusiru lan ora terus menerus sop al-ladhina yudhim untuk ngelanggina sop al-ladhina ngambung terus misalnya alam fa'alu ngatasi perkara fa'alu ngagawi sop al-ladhina jadi dia terus menerus ngelakuin dosanya mah ini untuk derajat tinggi tapi bulan balai tetap di sepura tapi derajatnya rendah beda atau derajatnya jadi yang harusnya ini tidak berbuat dosa Allah tidak makhluknya berbuat dosa terus di sepura sampai berbuat dosa terus di sepura terus di sepura Allah terus terpat derajatnya beda dengan yang ini ini bertobat terus tidak tidak melakukan lagi maka derajatnya lebih tinggi di sepura berbuat dosa terus terus tidak dibalain ini yang derajatnya ada yang dilakuin tetap di sepura ada hadisi tidak di sepura misalnya berbuat dosa istighfar di sepura tidak di sepura di sepura tetap di sepura ada hadisi tapi derajatnya beda dengan yang ini ini syaratnya apa ini meninggal dosa dosa yang berlalu di antara kita cepat semoga pertemuan yang sedikit ini pertanyaan di sepura di sepura Tuyo itu gak niat basuh kan? Lagi, gak masuk. Lagi, tapi gak masuk. Gak sah, kalau memang tidak basah semua ketika dia berwudu. Maslinya dikeit tambahan itu tujuannya apa? Seandainya kena najis, mencuci. Maksudnya kan ngotain itu. Termasuk itu madab syafi'iyah, air dua kulah itu sudah netral kan ngotain. Kalau tidak basah, maka tidak sah. Masih bisa mengikut pendapat yang tidak ada air mustahamal. Mereka mengatakan tidak sah sebagaimana yang kita terangkan kemarin. Gak ada air mustahamal. Asal tidak nyata-nyata kelihatan ada najisnya. Misalnya tangannya harus bersihkan seperti itu. Bisa. Untuk menghemat air, hal yang seperti itu bisa. Bunga priatin datang. menghemat air Jepun, menyeberan di kamar yang ada undangan air. Oh gitu Jadi habis wudhu Nyebur yang kolam Kolam air wudhu itu ya Takut apa? Takut kalau kena nadir air yang Diliwat orang banyak itu Air yang diliwat orang banyak itu Kalau sudah dua kula asal tidak berubah Bau warna dan rasanya kemarin Bukan dua kula, tidak dua kula pun Asal tidak Apa itu kelihatan Bau warna dan rasanya yang Disitu indikasi nadir maka tidak nadir Ini airnya Rupanya biru Ini sampai jijik Ini sampai jijik Misalnya airnya rupanya biru Tidak usah dilewati Jadi nadir Jadi nadir Nadir itu yang benar-benar nampak Bau warna dan rasanya Nampak kelihatan Tidak nampak Maka semuanya dianggap suci Ingatkan ya? Ya pun Semoga pertemanan ini Mendapatkan barokah dari Allah SWT Semakin kita Tawaduk Semakin kita beriman kepada Allah SWT Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!